Berumah tangga di era modern ini jelas jauh berbeda dengan masa-masa lalu. Dengan dukungan pendidikan yang lebih tinggi, laki-laki atau perempuan ingin bekerja. Ketika sudah bekerja, ingin menabung, ingin mengumpulkan finansial untuk masa depan. Maka menunda pernikahan laki-laki dan perempuan di era sekarang ini tidak mengherankan. Bahkan di atas usia 30-an masih dianggap normal dan biasa saja. Berbeda dengan masa lalu, jika laki-laki sudah punya pekerjaan, maka siap berumah tangga. Meskipun calon istrinya belum sama sekali bekerja. Dan itu tidak menjadikan soal. Tetapi sekarang ketika istri tidak berpenghasilan, seakan-akan ada bahasa istri tidak berguna. Oleh karenanya, menunda pernikahan bagi sebagian masyarakat kota adalah sesuatu yang wajar mengingat dan mengingat hal demikian. Sebenarnya, hal itu tidak berlaku bagi orang-orang yang mengerti agama. Bagi orang-orang yang mengerti syariat pernikahan. Mengapa? Sebab dia punya keyakinan Allah SWT pasti akan mencukupinya jika dia telah menikah. Tapi sebagian yang lain, banyak suami yang mungkin tidak tahu bahwa rizkinya dengan izin Allah mengalir lancar atau sulit atas perang istri. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa sifat-sifat istri bisa membantu mendatangkan rizki bagi suaminya. Yang pertama, istri yang pandai bersyukur. Istri yang bersyukur atas karunia Allah pada hekatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya termasuk rizki. Punya suami bersyukur, menjadi ibu bersyukur, anak-anak bisa mengaji pun bersyukur. Suami memberi nafkah bersyukur, suami memberi hadiah bersyukur, suami mencintai setelah hati pun bersyukur. Suami memberi kenikmatan sebagai suami istri pun dia bersyukur. Maka bersyukur kepada Allah SWT, salah satunya adalah bisa memperlancar rizki bagi suaminya. Yang kedua, istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah, dia juga hakikatnya sedang melipatkan rizki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, akan dilipatkan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Bahkan hingga lipatan lain sesuai dengan kehenak Allah. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagainya digunakan untuk sedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya. Namun, bisa jadi pekerjaan suaminya lancar, rizkinya berdimpah. Yang ketiga, istri yang gemar bersilaturahim. Istri yang gemar menyambung silaturahmi, baik kepada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, saudara-saudarinya, itu membantu suaminya memperlancar rizki. Sebab keutama silaturahmi adalah dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Selanjutnya, istri yang mendoakan suaminya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut, melainkan dari pemiliknya. Begitulah rizki. Rejeki sebenarnya datang dari Allah. Rizki sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Dialah yang maha pemberizki. Maka, jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi. Namun, perbanyaklah berdoa memohon kepadanya. Doakan suami agar senantiasa mendapatkan limpaan rizki dari Allah SWT. Dan yakinlah, jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Beruntunglah para suami yang punya istri demikian. Beruntung di dunia. Salah satu aspeknya adalah dimudahkan mendapatkan rizki yang halal. Coba kita perhatikan. Insya Allah, tidak ada satupun keluarga yang semua anggotanya taat kepada Allah. Kemudian mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan. Lalu, bagaimana dengan seorang suami yang banyak bermaksud kepada Allah, tetapi rizkinya lancar? Bisa jadi, Allah hendak memberikan rizki kepada istri dan anak-anaknya melalui dirinya. Suami wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraannya yang tidak baik. Dari sinilah dapat dipahami bahwa akad pernikahan dalam syarat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Berdasarkan firman Allah, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Surat An-Nisa ayat 34 Setelah rezeki diperolehnya melalui bekerja keras, maka suami jangan pelit, jangan kikir terhadap keluarganya. Menuntut istri bersoleh, berhias diri, mempercantik diri, tetapi enggan mengeluarkan modalnya adalah sifat pelit bagi laki-laki. Karena itu, yakinlah bahwa apa yang diperolehnya selama ini adalah bukan hanya rezeki bagi dirinya, tetapi hakikatnya adalah rezeki bagi dirinya, anaknya, istrinya, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, jauhkanlah sifat kikir, sifat pelit. Karena sifat pelit, sifat kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, tetapi dekat dengan neraka.